Intro Shalom, teman-teman muda terkhusus teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan sekaligus ini penting untuk kita dengarkan dan saya percaya ini jadi satu pembelajaran yang akan membangun kehidupan kita yaitu ada delapan tipe wanita yang patut diperjuangkan jadi ada alasan kenapa wanita patut diperjuangkan dan ada alasan kenapa wanita patut dilepaskan tapi ingat ini berlaku untuk teman-teman yang sedang menjalin hubungan kedekatan ataupun berpacaran dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman cewek sehingga engkau bisa mengupgrade dirimu memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga engkau adalah wanita yang patut diperjuangkan dan yang mendapatkanmu adalah pria yang beruntung oke? berikut tipe wanita yang patut diperjuangkan yang pertama wanita yang memiliki sifat keibuan saya sangat senang melihat wanita yang memiliki sifat keibuan artinya sebagai lelaki melihat seperti itu bahagia rasanya artinya wanita tersebut memiliki sifat mengayomi penyayang peduli perhatian dan saya kira bukan cuma saya yang senang terhadap wanita yang memiliki sifat keibuan rata-rata pria suka terhadap wanita yang memiliki sifat keibuan mengayomi peduli perhatian dan penyayang dan ingat teman-teman cewek memiliki sifat keibuan enggak mesti engkau harus nikah dulu enggak enggak mesti kamu ibu-ibu dulu enggak ya semua tergantung keputusan apakah kamu memutuskan untuk menjadi wanita yang mengayomi menjadi wanita yang peduli penyayang dan lain-lain itu yang pertama sifat keibuan yang kedua memiliki gambar diri yang benar sebab banyak saya dapati wanita yang salah menilai dirinya yang meletakkan nilainya pada barang jadi kalau dia pakai merek tertentu dia merasa dia berharga dia merasa kalau punya jumlah nominal uang sekian dia merasa dia seutuhnya tapi kalau itu tidak seperti yang dia bayangkan dia merasa bahwa dia enggak berharga nah ini yang membuat banyak wanita akhirnya salah dan tidak sedikit jadi rusak karena apa demi memenuhi standar yang dia buat akhirnya salah bergaul matrik dan segala macam nah please milikilah gambar diri yang benar engkau mahal apa adanya engkau berharga apa adanya ada tidak ada barang bermerekmu engkau mahal engkau berharga dan wanita yang seperti ini sangatlah patut diperjuangkan ya itu yang kedua kemudian yang ketiga wanita yang mendukung jelas wanita yang mendukung sangat patut diperjuangkan karena dukungan terhadap pasangan akan membuat pasangan itu lebih yakin akan membuat pasangan itu lebih percaya diri akan membuat pasangan itu lebih luar biasa apabila mendapatkan dukungan dari pasangan makanya saya percaya ada istilah berkata dibalik pria yang hebat ada wanita di belakangnya itu benar banget jadi kehebatan dari satu pria kalau kita mau belajar sesungguhnya siapa yang mendukungnya itu penting banget untuk itu teman-teman cewek yang menonton ini milikilah sikap yang mendukung dan saya percaya engkau menjadi wanita yang luar biasa yang patut diperjuangkan itu yang ketiga sementara yang keempat yang sederhana yang semua orang bisa lakukan adalah mendengar ada banyak orang maunya cuma dia didengar tapi begitu orang mau cerita begitu orang mau curhat dia gak mau dengar ini egois sangat egois tidak baik karakter begini wanita yang mau mendengar mendengar orang bercerita mendengar orang curhat berkeluh kesat adalah wanita yang patut diperjuangkan bukan berarti menjadi bergosip bukan artinya ketika orang lain butuh curhat ketika orang lain butuh menyampaikan kelukesannya kamu dengan senang hati mendengarkan karena seringkali waktu kita mendengarkan dia itu membantu meringankan bebannya nah wanita yang seperti ini yang mau mendengar adalah wanita yang patut diperjuangkan dan saya percaya teman-teman cewek yang nonton ini engkau adalah cewek yang suka mendengar itu yang ke keempat sedangkan yang kelima adalah wanita yang memiliki semangat hidup yang tinggi saya kalau melihat orang-orang apalagi anak-anak muda yang sangat bersemangat sangat antusias itu tanpa terasa kita pun jadi semangat kita pun jadi apa ya ikut merasakan semangat itu dan wanita yang memiliki semangat hidup yang tinggi wanita begini luar biasa patut diperjuangkan so milikilah semangat hidup yang tinggi teman-teman cewek oke kamu punya masalah tapi ingat semua orang ada masalah oke kamu punya tantangan ingat bukan cuma kamu banyak orang punya tantangan oke kamu gajinya belum tinggi ingat di bawahmu banyak yang lebih rendah gajinya jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang lain jangan tapi mulailah mengucap syukur dan percayalah waktu kau mengucap syukur semangat hidupmu jadi tinggi ini wanita yang luar biasa patut diperjuangkan itu yang kelima yang keenam memiliki mindset yang positif ya tidak sedikit-sedikit berpikir negatif berpikir negatif ketemu orang berpikir negatif ada masalah berpikir negatif melihat sesuatu negatif ini akan sangat merepotkan tapi ketika kau memiliki mindset yang positif maka masalah apapun hasilnya luar biasa maka apapun yang kau hadapi hasilnya luar biasa karena apa ada mindset yang positif so yang negatif pikiran-pikiran negatif pikiran-pikiran kotor segala macam itu kamu tinggalkan dan mulailah memiliki mindset yang positif itu akan sangat memberkatimu dan itu membuat wanita tersebut luar biasa patut diperjuangkan itu yang keenam yang ketujuh wanita yang penuh dengan rasa syukur saya percaya bahwa rasa syukur mendatangkan blessing dari Tuhan berkat dari Tuhan rasa syukur akan membawa wanita itu kepada hal-hal yang luar biasa bahkan ada mujijat dibalik ucapan syukur so wanita yang begini wanita yang luar biasa mau tantangan sebesar apapun mau masalah sebesar apapun dia mengucap syukur ini patut diperjuangkan so daripada mengeluh daripada menyalahkan keadaan menyalahkan orang lain mendingan bersyukur itu akan mengubah kehidupanmu dan yang terakhir tipe wanita yang patut diperjuangkan adalah wanita yang setia saya selalu bilang begini rahasia setia itu gak banyak gak dua gak tiga gak empat rahasia setia only one hanya satu saja yaitu rasa cukup artinya pasangan kita cukup bagi kita memang di luar sana banyak yang lebih ganteng banyak yang lebih kaya lebih pintar lebih berpendidikan tapi kalau teman-teman cewek punya prinsip pasanganku cukup bagiku itu kamu menjadi wanita yang luar biasa kamu menjadi wanita yang setia dan kamu patut diperjuangkan sampai kepada kepernikahan so teman-teman cewek milikilah rasa cukup dan itu akan menjadikanmu wanita yang luar biasa oke ini yang boleh saya bagikan tetap semangat tetap antusias hari ini hari yang luar biasa hari yang penuh dengan mujizat dan berkat berkat Tuhan God bless you